Nah ini dia ya ibu-ibu hasil dari saya memasak 12 menit Nah ini bisa dilihat Hasil dagingnya Masya Allah empuk sekali Ini gak kalah dengan kalau kita masak pakai presto Jadi ini masaknya pakai panci biasa aja Gak pakai panci presto Tapi hasilnya empuk dan matang sempurna Nah ini ya saya buka ya Nah ini kita lihat Dagingnya empuk sekali Saking empuknya itu nah Serat-seratnya itu bisa terpisah Jadi metode ini gak cuma bisa untuk masak daging Tapi juga bisa kita gunakan saat masak kacang hijau, kacang merah Bahkan masak beras untuk dijadikan lontong Nah kalau ibu-ibu mau tahu gimana cara proses masakannya Tonton video ini sampai habis Jangan lupa bantu subscribe channel ini ya Yaudah setelah ini saya akan siapkan bahan-bahannya Apa aja yang kita perlukan dan bagaimana proses masakannya Ini dia daging dan tulang yang sudah saya cuci bersih Nah ingat ibu-ibu Jika mencuci daging, tulang, ataupun mencuci seperti ikan, ayam Diusahakan menggunakan tempat seperti ini ya Jadi nanti air bekas cucian itu benar-benar turun ke bawah Nah itu kan Jadi daging dan tulangnya ini benar-benar bersih gitu ya Dari air tadi bekas pencuciannya sudah turun ke bawah Nah ini air yang tadi kita rebus juga sudah mulai mendidih Nah yang pertama kita lakukan adalah Saya akan memasukkan jahe Nah ini jahe ke dalamnya ya Jadi jahe ini juga salah satu Penyebab daging itu nanti akan empuk Karena apa? Karena di dalam jahe ini terkandung yang namanya enzim proteolitik Di mana enzim ini nanti akan membantu protein di dalam daging itu mengurai Jadi dagingnya nanti akan empuk Nah ini sudah mendidih Saatnya kita akan memasukkan daging dan juga tulang ke dalamnya ya Nah ini bismillah Kita masukkan satu persatu Tulang dan daging Jadi dagingnya enggak cuma lembut dan empuk ya nantinya Tapi juga akan sehat karena tadi kita tambahin jahe Jadi jahe ini juga salah satu Bahan yang dapat melembutkan daging atau membuat daging empuk Nah jadi kita akan menggunakan metode memasak daging Agar empuk dan cepat matang Serta hemat gas Cukup 12 menit kita memasaknya Insya Allah udah mateng dan hasilnya empuk Serta dagingnya sehat Jadi kita biarin dulu airnya mendidih Setelah mendidih baru kita masukkan daging tulang dan lainnya Ini rencananya Daging dan tulang ini akan saya buat sop ya Sop tulang Ini tulang iga Jadi kita hari ini akan bikin sop tulang iga Nah ini Nah ini udah semua dimasukin Tahap selanjutnya adalah kita menutup panci Biarkan panci ini kita tutup 5 menit ya Jadi apapun terjadi jangan dibuka Biarin dia mendidih dulu selama 5 menit Jadi ini tahap pertama yaitu 5 Jadi kan 5, 30, dan 7 Nah ini tahap pertama yaitu 5 menit Kita merebusnya jangan dibuka tutupnya Nah ini sudah 5 menit ya Tadi saya rebus Kemudian sudah saya matikan api kompornya Ini kita diamin selama 30 menit Dan tutupnya jangan dibuka sama sekali Jadi biarin aja tertutup Kita diamin selama 30 menit Itu sengaja saya kasih Saya simpan ulekan diatasnya Karena tadi pas saat mendidih Tutupnya sempat mau kayak kebuka gitu ya Keangkat gitu Jadi saya taruh ulekan Jadi dia alhamdulillah nggak kebuka Dan airnya cuma dikit keluar Dan saya nggak buka tutupnya sama sekali Nah ini kita diamin dulu selama 30 menit Setelah itu nanti baru akan kita hidupkan lagi kompornya Tonton sampai habis ya video ini Ini sudah 30 menit ya Kita diamin dalam posisi tadi panci masih tertutup Nah ini saya hidupin kembali Ini akan kita rebus lagi selama 7 menit ya Ibu-ibu teman-teman Setelah 7 menit baru nanti akan kita Matikan dan kita buka tutupnya Serta kita lihat hasilnya seperti apa Kurang lebih 7 menit Saya rebus lagi ya Kemudian saya akan matikan Nah ini kita akan buka tutupnya Kita akan lihat hasilnya seperti apa Setelah direbus 5 menit Kemudian kita matikan kompor Kita diamkan selama 30 menit Kemudian kita rebus lagi selama 7 menit Seperti ini hasilnya ya Bismillah Wah Nah itu kaldunya Naik ke atas semua ya Nah ini Nah ini dagingnya Sudah saya rebus Nanti akan coba kita potong Apakah eksperimen ini sukses Cukup dengan waktu 12 menit Daging empuk Walau tanpa panci presto Nah ini ya Ini akan kita Jadi airnya ini gak saya buang Karena lihat ini ya Begitu banyak kaldu Kaldu dari daging sapinya Kaldu alaminya Ini juga akan langsung saya bikinin Soap tulang iga Jadi tinggal nanti saya buat bumbunya Kemudian saya masukkan ke dalam ini Jadi ini Lihat itu minyak kaldunya ya Udah banyak banget Jadi sayang kalau kita buang Yang penting tadi pada proses pencucian di awal itu bersih Yang kedua kita tambahkan jahe Jadi jahe itu mengurangi Bau pada daging Dan juga membersihkan air gitu ya Mensterilkannya lagi Dengan jahe itu Juga dapat membantu Daging itu makin empuk Nah ini Ini akan saya Salin dulu ya Nah ini ya hasilnya Bisa dilihat Nah ini Ini dari Kita lihat bentuknya aja Itu udah Kelihatan empuknya ya Nah ini tadi saya Tulang iganya sekitar 1 kilo Memang 1 kilo saya beli Kemudian untuk dagingnya itu Setengah kilo Jadi sekarang ibu-ibu Kalau udah tau konsep ini Udah tau metode ini Nggak perlu lama-lama lagi Merebus Daging ataupun tulang Cukup 12 menit Jadi Hemat gas ya Gas kita hemat Kemudian waktu memasaknya juga tidak lama Jadi ini kalau ditotalin Waktu memasaknya hanya 12 menit Yang pertama 5 menit Kita merebusnya Yang merebusan kedua 7 menit Nah pendiamannya itu yang selama 30 menit Makanya metode ini Disebut metode 537 Ini dari bunda Yasmin Atau umu Yasmin Yang Yang kalau nggak salah Yang menjadi Pelopor gerakan ini Atau metode ini Jadi buat ibu-ibu di rumah Sangat membantu ya Untuk Menghemat gas Dan juga mempercepat proses memasak Jadi walaupun kita nggak punya Panci presto Kita tetap bisa memasak Daging yang empuk Dan Dengan waktu yang singkat Jadi baunya harum ya Bau jahe Berpadu dengan Bau Kaldunya sapi Nah ini ya Dapetnya segini Ini nanti Dagingnya akan saya potong Kecil-kecil Kemudian tulangnya saya biarin Kita akan bikin Soap tulang iga Buat teman-teman yang ingin Tahu gimana cara Bikin soap tulang iga Dan apa aja bumbunya Agar Soap tulang iganya enak Bisa tonton video saya selanjutnya Untuk proses pembuatan Soap tulang iga Buat ibu-ibu di rumah Jangan lupa cobain metode ini Di rumah Untuk memasak Daging dan tulang Agar hasilnya empuk Dan cepat mateng Serta menghemat gas Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bantu subscribe channel ini Sebagai dukungan teman-teman Dan ibu-ibu Terhadap video-video yang saya buat Akhir kata Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari nada Rafika Tiwi Selamat menonton